Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian, sekarang adalah Mei 31 tahun 2019 dan di Indonesia sekarang sudah Juni 1 ya. Oke, kita mau teruskan, kita punya pelajaran. Mungkin agak bersimpang sedikit pelajaran yang ini tapi kita tetap mau ikuti pelajaran tentang Esther. Kita sudah sampai di Esther pasal 5 ya. Oke, minggu lalu kita belajar apa yang terjadi waktu Esther sudah diterima oleh Raja dan dia itu sudah menghadap Raja dan ditanya apa yang dia mau biarpun setengah pun dari kerajaan boleh diberikan kepadanya kalau itu yang dia mau. Dan dia minta supaya membuat banquet of wine, membuat pesta anggur, banquet of wine sebenarnya. Kita bilang feast. Jadi ada dua feast yang terjadi. dan kita bisa tahu juga bahwa pada waktu itu apa yang terjadi bahwa Esther sebenarnya kita bisa lihat dia mendapatkan Maravision. Dan mereka yang melihat Maravision itu bisa lihat sampai ke dalam baik yang mahasuci dan apa yang Tuhan sedang bekerjakan, mengerjakan. Dan mereka yang mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan tahu bahwa seperti Daniel yang mendapatkan Maravision akan mengetahui tentang profesi. apa yang akan terjadi dan waktu mereka memberikan pekabaran inilah pekabaran yang dikasih tahu kepada dunia yang dikasih tahu kepada Raja-Raja dan waktu mereka harus menghadap kepada hakim-hakim. Mereka kasih pekabaran inilah yang apa yang akan terjadi. Bukan hanya kepada negara, tapi juga kepada gereja Tuhan. Seperti Samuel yang mendapatkan Maravision. Karena itulah istilahnya mereka bisa lihat sampai ke dalam bilik yang mahasuci di mana Tuhan Yesus sedang bekerja. Itu yang kita bahas minggu lalu. Oke. Jadi sekarang kita mau teruskan. Kita mau teruskan. Esther 5 ayat 9 sampai 13. Esther 5 ayat 9 sampai 13. Kita tahu ini bahwa Haman dia sudah senang karena dia diundang pergi makan bersama-sama dengan ratu dan raja. Dan cuma dia yang diundang. Apa terjadi setelah dia pulang? Kita ingat bahwa Esther mengundang untuk pesta hari berikutnya. Jadi ada sebenarnya ini di antara pesta pertama dan pesta kedua. Ini pesta anggur ya. Namanya It was the banquet of wine. Pesta anggur pertama dan pesta anggur kedua. Jadi setelah dia pulang dari pesta anggur pertama, yang Esther bilang, saya mau kalau besok ada pesta lagi. Tapi waktu dia pulang, apa yang terjadi kepada dia? Oke. Esther 5 ayat 9 sampai 13. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Wah, jadi dia senang. Tetapi ketika Haman melihat Mordecai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordecai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh, istrinya. Zeresh, istrinya. Dia pulang, dia ketemu dengan teman-temannya dan dia ketemu dengan Zeresh, istrinya. Dan kalau kita lihat, kita harus cari tahu, Zeresh itu artinya apa? Zeresh sebenarnya artinya adalah emas. Emas, apa ya artinya emas? Oke, sekarang kita lihat emas. Ada apa hubungannya emas dengan Zeresh? Karena dia tadinya senang, karena dia diundang ke pesta. Dan dia merasa dihormati sekali, karena dia, hanya dia sendiri yang diundang, dia bersama ratu dan raja. Tapi Haman dia waktu pulang, dia ketemu dengan Mordecai yang sedang duduk di gerbang. Dan Mordecai tidak mau menyembah kepadanya. Oke, jadi sekarang ayat sebelahnya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu, besarnya kekayaannya. Wah, dan sekarang dia bilang, saya ini sebenarnya orang kaya. banyaknya anak laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Jadi dia sombong. Dia sombong. Karena dia merasa dia kaya dan dia punya banyak anak laki-laki. Dan dia dihormati oleh raja. Ya barusan saja dia diundang. Tetapi, tetapi, oke sorry. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Esther, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja keperjamuan yang diadakannya. Kecuali aku. Dan untuk besok pun, aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama aku masih melihat si Mordecai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Wah, jadi dia sekarang sangat, sangat marah. Karena Mordecai tidak mau, tidak mau apa, tidak mau menghormati dia. Tidak mau penyembah oleh dia. Dan dia tidak mau. Dan kita bisa lihat dari sini, sebenarnya siapa itu Mordecai di dalam cerita Esther ini. Jadi ada orang yang tidak mau menyembah kepada dia. Orang yang tidak mau istilahnya mengikut undang-undang dia. Dia punya undang-undang adalah dia itu harus dihormati. Tapi orang-orang ini, orang si Mordecai tidak mau ikut. Oke. Sekarang ayat 14. Lalu kata Zeresh istrinya dan semua sahabatnya kepadanya. Banyak? Oke. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok. Besok pagi kepada Raja. Besok pagi kepada Raja. Supaya Mordecai disulakan orang pada tiang itu. Maksudnya digantung ya. Besok pagi. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan Raja ke perjamuan itu. Hal ini dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi waktu dia, dia sedih karena Mordecai Mordecai tidak mau menyembah atau sujud kepada dia. Siapa yang memberikan solusi? Siapa yang mencetuskan solusinya? supaya dia itu bisa membinasakan Mordecai. Siapa yang kasih idea? Siapa yang kasih ideanya? Istri Haman. Istri Haman. Namanya? Namanya Zeresh. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Zeresh siapakah yang sebenarnya mengontrol relationship apa? Relationship antara Haman dan istrinya. Siapa yang mengontrol? Istrinya ya. Kita bisa lihat. Karena di sini istrinya yang kasih tahu. Kenapa kamu sedih? Bunuh saja. Tapi begini caranya bunuh dan dikasih tahu caranya membunuhnya. Jadi kita tahu bahwa istrinya ini sudah pasti tahu ya Pak. Sudah tahu bahwa pasti ya istrinya wanita. Dan wanita itu adalah melambangkan melambangkan apa? Melambangkan gereja. jadi gereja yang mengontrol state. Karena dia itu bisa memberikan undang-undang dan ada orang yang tidak mau mengikut undang-undang. Jadi orang yang dianggap heretik. Orang yang tidak mau mengikut undang-undang orang-orang heretik. Heretik itu yang tidak yang heretik orang yang yang apa ya bahasanya. Kalau heretik itu bahasa Indonesia nya apa ya? Heretik. Yang tidak mau undang-undang mereka. Itu boleh dibinasakan. Dan caranya diberikan oleh wanita istrinya atau gereja. Supaya nanti dia bisa membuat gantungan. Dari sini kita sudah bisa tahu bisa lihat bahwa Zeresh itu adalah gereja. Dan yang di akhir zaman yang akan membuat gantungan istilahnya hukuman atau undang-undang untuk membinasakan orang pengikut Tuhan state mulanya di Amerika. Jadi kita bisa lihat bahwa Haman itu adalah lambang dari Amerika. Dan Zeresh adalah lambang dari apa? Dari gereja yang mengontrol state. Yaitu gereja apa? Kalau di Amerika gereja apa namanya? Ada yang mau gereja protestan. Apostate protestantism. Terima kasih. Apostate protestan. Jadi gereja apostate protestan akan mem akan meminta kepada Amerika untuk membuat undang-undang supaya orang yang tidak memelihara hari sabat akan bisa digantung. Istilahnya dibinasakan. Kalau kita mau lihat di Alkitab ada beberapa cerita yang kita bisa lihat bahwa wanita itu mengontrol relationship. yang satu sebagai lambang adalah di Wahyu 17. Karena di Wahyu 17 ada wanita yang duduk di atas di atas naga. Di atas binatang. Dan naga. Yang Jezebel yang duduk di atas naga. Yang mempunyai 10 tanduk. Kita tahu itu. Itu adalah gereja katolik yang mengontrol state. Gereja yang church and state. Kita tahu bahwa wanitanya bukan berdiri di samping. Bukan berdiri di samping itu naga. Tapi dia duduk di atas naga itu. Siapa yang mengontrol itu adalah gereja. Dan ini adalah satu karakteristik dari gereja katolik. Ini adalah karakteristik dari the beast. The beast dari binatang. Oke. Alright. Ada cerita di Alkitab. Ada yang mau kasih apa? Anybody can tell me a story di mana satu church and state satu cerita bahwa wanita itu bisa mengontrol suaminya seperti perumpamaan church and state. Kita sudah selalu belajar-belajar ya. kita selalu belajar salah satu dari Herod dan Herodias. Oke. Herodes dan Herodias. Alright. Herod dan Herodias. Oke. Siapa siapa yang jadi heretiknya? Siapa yang jadi heretik? Siapa yang mereka sebenarnya mau bunuh? Siapa yang mau dibunuh? siapa yang mau dibunuh? Yohanas Pembaptis. Yohanas Pembaptis. Siapa yang sebenarnya mau membunuh? Apakah itu Herodias atau Herod yang sebenarnya membunuhnya? Herodias. 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 Jadi siapa yang meminta supaya supaya apa supaya Yohanas Pembaptis itu dipenggal kepalanya. Herodias. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini adalah lambang apa yang terjadi di zaman akhir. Bahwa Herodias adalah lambang dari binatang. Herod melambangkan apa jadinya? Naga. Dari naga. It's the dragon. Jadi siapa yang false prophet-nya? Siapa yang false prophet? Kalau ada naga, ada binatang, dan harus ada nabi palsu. Siapa yang nabut palsunya? Herodias, Kak. Oh enggak. Kalau Herodias dia itu dia itu harus beast, kan? Salome. Salome. Salome adalah false prophet. Karena false prophet itu yang berdansa dan menipu dragon. Itu dia punya dia punya dia punya tugas false prophet adalah menipu kepada dragon. Dragon itu adalah state. Adalah government. Adalah pemerintahan. False prophet itu dia menari atau dia menipu pemerintah. Supaya pemerintah itu bisa akhirnya mengikuti kemauannya siapa? Kemauan gereja. Right? The beast. supaya membunuh the true prophet. Prophet yang benar. Alright? Oke. Alright. Ada cerita lagi? Yang paling gampang. Kalau kita tahu Yohanes Pembaptis itu datang dengan spirit dari Elijah. Elijah adalah the true prophet. siapa yang siapa yang sebenarnya mau membunuh suka membunuh Elijah. Apakah itu Ahab atau Jezebel? Jezebel yang mau membunuh. Bukan Ahab yang sebenarnya membunuh. Yang Jezebel yang sebenarnya mau membunuh kepada Elijah. Elia. Yang minta dibunuh. sampai akhirnya Elijah itu harus lari. Lari ke gurun dimana dia harus bersembunyi. Karena Elijah itu dia menakuti Jezebel. Dia menakuti Jezebel. Dan yang menari-menari siapa? false prophet. Jadi nabi-nabi dari Baal. Nabi-nabi dari Baal. Ini semua lambangnya. kalau kita mau lihat kata kita mau lihat kita tunggu saya mau lihat dia punya. What is next? Oke. Kita mau lihat Jezebel mau minta supaya Elia dibunuh. Herodias minta supaya John Johannes Pembaptis dibunuh. Oke. Zeresh dia minta supaya dia kasih tahu caranya bagaimana supaya membunuh Mordecai. Oke. saya punya pertanyaan sekarang di sini kita kalau baca dari Wahyu 13 Wahyu Revelation 13 kita tahu bahwa Amerika itu yang sebenarnya dipengaruhi oleh gereja. Dan gereja itu sekarang menjadi gereja prosesan sekarang menjadi image of the beast. All right. Termasuk Angelica? Ya. Termasuk gereja Angelica? Angelica. Anglican maksudnya Anglican. Ya semua gereja-gereja protestan ya. Semua gereja-gereja protestan. Baptis semua protestan ya. Semua gereja tapi yang sudah apostate protestan. Yang istilahnya tidak mau mengikuti terus. Mereka biarpun sudah keluar dari dari kepausan tapi tidak mengikuti terus. Pertanyaan saya apakah Zeres ini menjadi image of the beast? Oke. Atau image to the beast? Dan kita harus tahu perbedaannya. Jadi baca dari Wahyu 13. Wahyu 13. saya mau baca ya. Sekarang saya mau ini saya mau bikin agak sedikit interaksi. Wahyu 13. 13. Dan aku melihat seekor binatang ayat 11. Sebenarnya ayat 11 sampai ayat 17. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari di dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak tomba dan dia berbicara seperti seekor naga. Ini Wahyu 13 ayat 11 ini binatang yang keluar dari bumi adalah negara apa ini? Kita semua tahu ini negara Amerika. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu binatang yang pertama adalah adalah papacy. Papacy. Paus. Binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurutkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. ia menyesatkan mereka yang di bumi yang diam di bumi dengan tanda-tanda dan telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. menirikan patung untuk menghormati binatang yang luka bahasa Inggrisnya adalah and he had power to give life unto the image of the beast the image of the beast that the image of the beast should both speak ini adalah patung bahasa Indonesianya patung untuk apa patung patung binatang itu itu menghormati binatang yang luka patung yang menghormati binatang yang luka ada perbedaannya sekarang kita baca kita teruskan bacanya kita mau baca terus dan ia menyebabkan mereka ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar kaya atau miskin merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya sekarang yang kita mau cari adalah perbedaannya ada image of the beast patung dari binatang image of the beast di wahyu 13 ayat 17 and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast the number of his what okay image of the beast ayat 15 and he had and he had power to give life unto the image of the beast dan dia memberikan kehidupan kepada image of the beast jadi beast ini sekarang bisa mempunyai hidup sekarang beast ini sudah bisa berkuasa image of the beast right apakah saya punya pertanyaan apakah kalian sudah belajar tentang image of the beast dengan image to the beast right apa bedanya image of the beast dengan image to the beast ayat 14 and they should make an image to the beast bahwa orang-orang yang harus bersembah mereka harus make an image to the beast image kepada binatang pertanyaan saya apakah Zeresh ini kita tahu ini adalah protestan sekarang apakah protestan itu menjadi patung dari kepausan patung dari kepausan atau patung kepada kepausan apakah protestan menjadi patung dari kepausan atau patung kepada kepausan ini satu satu pelajaran yang sebenarnya kita sudah belajar dari dulu dan kita sudah ulang-ulang tapi kadang-kadang suka lupa kita tahu ini adalah berbicara tentang gereja protestan dan sekarang gereja protestan ini istilahnya sudah sudah mendapat ciri khas dari kepausan sekarang 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 sudah mendapatkan ciri khas dari kepausan oke pertanyaan saya apakah kira-kira Zeresh atau protestan sudah menjadi image of the papacy atau image to the papacy dan apa bedanya apakah kalian sudah pernah belajar ini ini sesuatu yang kita sebagai orang advent kita sudah tahu selalu bahwa the first beast is the papacy and the second beast binata yang kedua adalah Amerika tapi protestan ini sekarang menjadi image of the beast dan bagaimana dia menjadi image of the beast atau dia menjadi image to the beast image kepada papacy apa bedanya dan apa bedanya kita tahu dua-duanya ini adalah ini dua-duanya terjadi kepada protestan tapi apa bedanya image of the papacy dengan image to the papacy apakah kalian sudah pernah belajar ini saya mau tanya anybody anybody have sudah pernah belajar belum belum ya kita tahu ini ini terjadi kepada ini adalah terjadi kepada 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 apa kepada protestan karena protestan ini sekarang sudah sudah mau membuat membuat undang-undang yang memaksakan orang untuk pelihara hari minggu ini kita sudah baca dari Wahyu 13 dan apakah dia ini dia ini sudah menjadi image of the papacy kita tahu bahwa the beast adalah image of the beast adalah image of the papacy apakah dia menjadi image of the karena ini papacy sekarang ini adalah papacy kalau dia itu image of the papacy dia image dia itu patung dari 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 kepausan oke istilahnya ini ada di di museum di di mana di London atau di mana di Brazil mereka bikin patung ini patungnya paus dia itu menjadi serupa dengan paus right this is the image of the papacy ini adalah patung yang serupa dengan papacy right serupa dengan dalam hal apa dan saya bisa baca semua ini dari bukunya White The Great Controversy dari Fatsal 25 apakah karakteristik kepausan yang di diambil oleh protestan yang diambil oleh Zeresh right apakah karakteristik kepausan yang diambil oleh oleh protestan di jaman akhir trinitas oh bukan bukan trinitas bukan trinitas memang mereka mereka protestan terima trinitas sesuatu image of the papacy ingat ini apa yang Zeresh mau perbuat apa yang Zeresh mau perbuat dia mau mempengaruhi suaminya dia mau mempengaruhi state dia mau mempengaruhi gereja mempengaruhi state church controls the state gereja mempengaruhi negara untuk apa untuk membuat undang-undang hari minggu oke basically untuk membuat sunday law right ini sudah terjadi di jaman dulu waktu jamannya kepausan dan akan dibuat lagi dibuat oleh siapa oleh protestan karena sekarang protestan bilang oh kita sini ada orang-orang yang tidak mau ikut ya jadi kalau begitu bagaimana kalau kita mencetuskan kepada negara untuk negara buat undang-undang hari minggu oke dan supaya kita bisa bunuh sama seperti Zeresh right jadi Zeresh ini sudah membuat image of the papacy dia itu sudah dia punya perlakuan sama dengan kepausan ini adalah image of the papacy oke sampai disini sudah ngerti image dari sarang sudah dapat tahu image of the papacy image of the papacy image of the beast adalah apa siapa yang mengontrol siapa church controls the state untuk membuat sunday law oke jadi image of the beast is apa church and state church controls the state oke image of the beast right karena ini adalah sama serupanya sekarang ini patung ini sudah sama dengan yang aslinya protestan sudah sama dengan yang aslinya oke ini adalah image of the beast pertanyaan saya apakah image to the beast sekarang apakah image to the beast apa perbedaannya apa image of the beast dengan image to the beast kalau image of the beast adalah church control state oke image to the beast image to the beast oke tadi kita sudah baca mempersembahkan image to the beast mempersembahkan persembahan kepada kepausan isinya sekarang dia menyembah kepausan memberikan persembahan kepada kepausan he gives the image to the papacy sekarang dia memberikan persembahan kepada kepausan artinya apa ini dia memberikan persembahan kepada usan saya kasih gambarnya disini sekarang dia sudah menyembah kepausan bagaimana protestan atau siapa saja bisa menyembah kepausan image to the beast bagaimana protestan kira-kira bagaimana protestan itu atau siapa saja bisa menyembah kepausan bagaimana karena paus itu apa dia bilang saya lebih tinggi dari Tuhan saya saya lebih tinggi dari Tuhan kenapa saya bisa mengganti I think to change times and loss dia bisa mengganti dia berpikir dia bisa mengganti apa hukum dan waktu bagaimana cara dia mengganti hukum dan waktu bagaimana kepausan itu mengganti hukum dan waktu siapa yang merubah hari sabat ke hari minggu kepausan jadi apakah kepausan sudah mendirikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan dia sudah mendirikan dirinya dan ini kepausan sudah mengaku bahwa dia itu punya power karena dia bisa merubah hari sabat ke hari minggu dan buktinya semua gereja protestan ikut jadi itu adalah tanda dia punya power dan karena itu dia sudah meninggikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan dia rubah hari sabat ke hari minggu jadi kalau protestan sekarang sudah membuat undang-undang dan memaksa kepada mereka punya rakyat untuk mengikut hari minggu apakah yang sudah diperbuat oleh protestan ini waktu mereka memaksa mereka punya orang mereka punya orang-orang ya maksudnya orang jadi gereja di Amerika memakai 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 apa memakai negara untuk membuat hukum dan hukum itu dilakukan sampai orang dipaksa untuk berbakti hari sabat eh berbakti hari minggu itu mereka sekarang sudah menyembah kepada siapa kepada kepada kepausan dan ini adalah mereka sudah mempersembahkan image to the beast alright saya mau tanya lagi supaya kalian jangan jangan lupa apakah image of the beast apakah patung dari binatang apakah patung dari binatang what is the image of the beast ada yang mau jawab what is the image of the beast iya sama beast itu adalah papacy kita jangan bingung bahwa papacy itu beast kita papacy is the beast jangan pernah bingung kalau ini untuk jawabannya oke siapakah what is the image of the beast protestan protestan ya protestan bikin apa what is the image of the beast protestan menjadi apa church and state what church and state jadi kalau bilang okay what is the image of the beast church and state okay church control state greja mengontrol negara okay what is the image of the beast greja mengontrol negara alright saya mau ulang ulang ini terus image of the beast is gereja mengontrol negara untuk membuat sandelo that's the image of the beast alright okay what is the image to the beast image to the papacy alright apakah image to the beast atau image of the beast orang-orang dipaksa untuk dengan hukum negara untuk berbakti hari minggu right dipaksa pemaksaan orang untuk berbakti pada hari minggu itu pemaksaan right pemaksaan orang untuk jadi image of the beast sudah harus terjadi duluan karena image of the beast adalah church controls state gereja mengontrol negara alright untuk membuat sandelo nanti kalau image to the beast adalah undang-undang yang dipakai untuk memaksakan orang berbakti hari minggu itu adalah menyembah kepada papacy karena papacy adalah the beast papacy adalah yang pertama merubah hari sabat ke hari minggu jadi kalau sekarang kita ini sudah membuat undang-undang kita ini sudah menyembah dan kita memaksa orang untuk berbakti hari minggu kita sekarang sudah membuat image to the beast image to the papacy oke apa ada pertanyaan saya mau berhenti di sini ya saya mau tanya apakah kalian ini sudah mengerti baca nyonya white punya kutipan di di paragraf 25 dari kemenangan akhir great controversy disitu semua ditulis ya oke tidak tidak sejelas jadi kalau saya pakai gambar-gambar gini mudah-mudahan kalian bisa lebih mengerti oke ada pertanyaan image or beast apakah sudah jelas brother artinya begini ini menurut pendapat saya artinya bahwa orang-orang protestan yang mempengaruhi negara untuk membuat hari minggu untuk membuat undang-undang hari minggu sebenarnya itu sama dengan mereka sebenarnya menyembah kepada kepausan yang mana kepausan itulah sebenarnya yang pertama kali membuatnya gitu ya jadi itu korelasinya itu itu akhirnya terjadi mereka akhirnya menyembah tapi waktu mereka bikin church and state mereka sebenarnya belum istilahnya waktu Zeresh dia bilang oke marilah kita membuat gallows apakah dia itu membuat image of the beast atau image to the beast dia bilang oke marilah kita membuat gallows gallows itu arti gantungan marilah kita membuat gantungan apakah itu image of the beast atau image to the beast ini pertanyaan saya berarti hasil akhirnya sebenarnya kalau mereka membuat undang-undang hari minggu dan memaksakannya sama dengan menyembah orang yang membuatnya gitu lah jadi apakah Zeresh sudah memaksa orang untuk menyembah suaminya belum pada saat itu belum tapi dia sudah mau mempengaruhi suaminya untuk membuat undang-undang jadi dia sedang dia menjadi image of the beast jadi Zeresh pada waktu itu dia sudah mau membuat undang-undang dia mempengaruhi suaminya untuk membuat undang-undang dia itu berlaku sebagai church yang mengontrol state itu adalah image of the beast right oke nanti kalau dia itu orang-orang yang tidak mau mengikuti sekarang dia memakai undang-undang itu untuk kasih masuk mereka di penjara atau digantung itu dia sekarang sudah membuat image to the beast atau image to the papacy saya tulis di sini image of the papacy to the papacy and image to the papacy karena kita tidak perlu khawatir jangan takut ya kalau mau bilang bahwa ini adalah the papacy all right oke ada 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 pertanyaan anybody ada anybody have any questions pertanyaannya brother kalau saya pikir-pikir sih ya brother mengapa mereka repot-repot untuk membuat ini semua gitu loh toh kan pada dasarnya menyembah kepada Tuhan tapi ini membuat seperti ini kan menganiaya akhirnya kan supaya mereka ikut tapi padahal mereka katakan kita menyembah Tuhan yang adalah penuh kasih kan gitu tapi ini kok repot-repot banget sih buat begini brother gitu kenapa demikian kenapa demikian ya brother kenapa mereka demikian ya maksudnya bagaimana ya apakah mereka mereka itu sebenarnya church and state church and state kenapa mereka saya punya saya masih kurang mengerti Sudung punya pertanyaan sorry ya saya perjelas lagi brother artinya begini kita kan menyembah Tuhan adalah supaya kita kan diselamatkan semua tetapi ini kan dibuat image kemudian juga untuk membunuh orang lain kan gitu maksud saya ya kok sepertinya beragama tetapi agama dibuat menjadi berhala kan ini sebenarnya maksudnya kan jadi berhala betul tapi ini mereka sesuatu yang mereka tidak realize saya rasa mereka sebenarnya tidak tahu setan tahu dan kita tahu bahwa kalau sebenarnya kita membuat undang-undang yang memaksakan orang berbakti pada hari minggu kita sedang menyembah kepada kepausan sebenarnya kita membuat image to the beast right image to the beast oke ini suatu yang kita sekarang jadi bisa lihat Zeresh waktu dia mempengaruhi suaminya untuk membuat membuat gallow untuk membuat gantungan tiang gantungan dia itu sedang menjadi image image of the beast dia sedang menjadi church control state dia menjadi gereja mengontrol negara right image of the beast ini akan penting ya karena nanti nanti ada nanti ada ada sambungannya dari sini ya saya ambil waktu ini banyak ya sorry ya saya ambil ini waktu banyak karena ini sesuatu yang penting kita mengetahui right mungkin kita belum lihat kenapa ini penting tapi kita akan tahu kenapa ini tidak ada yang tidak penting di Alkitab right tidak ada yang tidak penting ini wahir 13 kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya ini tentang Amerika dan kepausan tapi image of the beast dan image to the beast kita juga harus mengerti ya kita juga harus mengerti oke alright kita tahu bahwa Medo Persia adalah binatang yang dilambangkan oleh beruang dan juga dilambangkan oleh apa kambing ya kambing yang bertanduk dua dan ini binatang apa beruang ini mempunyai hump ya dua hump satu lebih tinggi yang satu lebih tinggi dari yang lainnya ini adalah melambangkan apa yang satu lebih tinggi dari yang dia punya bongkoknya ini satu lebih tinggi dari yang satu melambangkan apa ini Medo dan Persia karena Persia itu lebih tinggi Persia itu lebih tinggi dari Medo jadi waktu nanti akhirnya negara itu dikenal sebagai Persia bukan lagi dikenal sebagai Medo Persia dulunya mereka itu Medo Persia tapi akhirnya hanya dikenal sebagai Persia karena yang lebih tinggi adalah Persia jadi adalah lambang of the two horned beast karena karena waktu mereka itu kambing satu dia punya tanduk lebih tinggi lebih besar daripada tanduk yang lainnya oke tapi dari dari Daniel 7 ini beruang mempunyai apa tiga rusuk tiga rusuk ini sebenarnya tiga ini ini cuman satu rusuk satu rusuk satu rusuk dia mempunyai tiga rusuk baca di Daniel 7 beruang itu mempunyai tiga rusuk oke kita kalau kalau dari dulu ya dari sejak masih kecil ikut-ikut Daniel and Revelation seminar kita diajar Daniel 7 tiga beruang itu tiga rusuk itu apa artinya tiga rusuk ada yang masih ingat tiga rusuk ini ini adalah Medo Persia tiga rusuk itu apa yang di dalam mulutnya kalau tidak kalau masih sudah lupa itu adalah tiga negara yang dia kalahkan tiga negara besar yang di kalahkan tiga negara Lydia Babylon dan Egypt right Lydia di Eropa Babylon di Asia Egypt di Afrika right jadi istilahnya dia mengalahkan daerah yang luas tiga negara yang kuat di tiga benua istilahnya dia mempunyai kerajaan yang besar right dan dia dia hancurkan di mulutnya right ya dia itu mengalahkan dia punya kekuatan sangat hebat karena beruang itu dianggap sesuatu mempunyai kekuatan yang hebat yang tiga negara oke right ini yang kita diajar dulu dan ini memang benar tapi sekarang kalau kita lihat tiga rusuk ini sebenarnya apa ini tiga rusuk kalau secara untuk zaman kita karena sekarang kita tahu bahwa Medo Persia ini melambangkan negara apa di zaman akhir yang mempunyai dua tanduk the two horned beast in the zaman kita sekarang Medo Persia itu Amerika Amerika tiga rusuk jadi apa artinya tiga rusuk Amerika itu mengontrol tiga rusuk oke rusuk pertama kali first mention di Alkitab apa rusuk yang pertama kali ditulis di Alkitab rusuknya siapa pertama kali di Alkitab rusuk Adam Adam rusuknya Adam rusuknya Adam adalah siapa Hawa betul karena dari rusuk Adam menjadi Hawa jadi rusuk itu sebenarnya kita bisa lihat artinya wanita atau gereja atau apostate church atau agama apakah di Amerika ada tiga agama mari kita baca kemenangan akhir great controversy through the two great errors ada dua kesalahan ada there's two great errors right immortality of soul bahwa bahwa the soul apa tidak pernah mati nyawa itu tidak pernah mati dan hari minggu hari minggu itu hari minggu disucikan setan akan membawa orang menipu semua orang yang sebenarnya immortality of soul immortality itu nyawa yang tidak mati adalah fondasi dari spiritualism yang akhir hari minggu itu membuat simpati di antara Amerika dengan Rome protestan di Amerika serikat akan will be the more fault yang paling foremost yang paling utama protestan yang paling utama untuk mengulurkan tangan mereka di di seberang jurang untuk grasp untuk menjabat tangan dengan spiritualism jadi di Amerika ini sebenarnya protestan tapi sekarang karena mereka protestan menerima hari minggu sekarang mereka sudah membuat simpati dengan siapa dengan katolik dengan rong tapi juga dengan tangan yang satunya mereka berjabatan dengan oh ini satu dengan kepausan tangan satu dengan spiritualism spiritualism itu lambang dari agama siapa itu agama apa spiritualism protestan bukan united nations ini agama united nations spiritualism kalau pergi di united nations mereka punya kayak ada tempat lobby untuk gereja semua agama-agama mereka the new age spiritualism spiritualism itu adalah lambang dari agama dari united nations PBB united nations jadi ada tiga agama sekarang udah agama rom katolik protestan dan spiritualism tiga rusuk ini sekarang di amerika kita sekarang belajar tentang amerika dan zeresh dan protestantism karena ini ada hubungannya dan medopersia dan ingat di waktu itu pada waktu itu ester tinggal di medopersia kan ester tinggal di medopersia oke alright ester lima ester lima oke kita teruskan ya ester lima ester lima ayat 14 ester lima ayat 14 lalu kata zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya suruhlah orang membuat tiang yang tingginya lima puluh hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya mordekai disulah orang pada tiang itu kita ini kita sudah baca waktu tadi ya tapi kita ulang lagi kemudian dapatlah engkau dengan bersuka kita pergi bersama-sama dan raja ke perjamuan itu hal itu dipandang baik oleh aman lalu ia menyuruh membuat tiang itu dia membuat gallows katolik zeres ini artinya gold tapi apa hubungannya karena ini dia membuat tiang gantungan tiang gantungan ini sebenarnya adalah lambang church and state lambang church and state yang apa sekarang mereka mau menganiaya orang-orang yang tidak mau mengikuti dan kalau kita saya sudah taruh gambarnya disini danial tiga et satu lambang dari apa sesatu yang harus di yang harus dipakai untuk menjadi alasan supaya orang yang tidak mereka sukai bisa dibunuh heretik bisa dibunuh nebuchadnezzar danial tiga et satu danial tiga et satu raja nebuchadnezzar membuat sebuah patung emas yang tingginya enam puluh hasta kalau ini tingginya enam puluh hasta kalau ini lima puluh kalau ini enam puluh hasta and it's an image of gold dia membuat patung emas yang tingginya enam puluh hasta dan lebarnya enam hasta yang didirikannya di dataran dura di wilayah babau ini image of gold adalah sesuatu yang dibuat oleh nebuchadnezzar oke nebuchadnezzar itu sekarang membuat hukum yang dibilang kamu harus menyembah kepada image of gold ini istilahnya sekarang dia sudah membuat sunday law image of image of gold itu adalah sunday law itu adalah lambang dari image of the beast dan sekarang dia bilang dia memaksakan orang untuk berbakti kalau dia dia memaksakan orang berbakti menurut hukum itu sudah image to the beast dia sudah memaksakan orang berbakti nebuchadnezzar waktu dia membuat image of gold dia waktu bikin undang-undang itu dia dia membuat image of the beast tapi waktu dia bilang dia memaksakan orang berbakti dia itu membuat image to the beast dia membuat image patung kepada binatang bagaimana dengan Exodus 32 dan 4 Exodus 32 dan 4 kita tahu ini cerita dari The Golden Calf ya diderimanya lah itu dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembut tuangan kemudianlah berkatalah mereka Hai Israel inilah Allahmu yang telah menonton engkau keluar dari tanah Mesir siapa yang membuat ini yang membuat ini adalah Harun ya Harun waktu dia itu membuat membuat ini dia membuat apa waktu dia membuat Golden Calf ini dia membuat patung ini dia itu membuat image of the beast right image of the beast oke jadi sudah tahu image of the beast adalah church and state alright church and state karena Harun itu dipengaruhi Harun itu bukan dia yang sebenarnya mau tapi dia dipengaruhi alright waktu dia membangun dia membangun ini apa ini patung oke alright saya punya pertanyaan sekarang adalah kita sudah belajar dan sudah bertahun-tahun kita belajar ada image of the beast image to the beast tapi ada juga satu quotation yang terkenal sekali yang kita sudah baca ada image of the beast test image of the beast nanti kita akan akan sampai ke situ tapi kita mau belajar dulu tentang patung yang diangkat patung yang diangkat ini sebenarnya patung yang diangkat ini ada sebenarnya adalah tiruan dari apa yang asli alright suatu patung yang didirikan itu artinya dia harus supaya orang bisa lihat tapi kita tahu akhirnya sadrak mesak abendego itu berdiri dan semua orang bisa lihat mereka mereka menjadi saksi sebenarnya ada sesuatu yang harus didirikan dulu sesuatu yang palsu selalu preseeds preseeds selalu kadang-kadang kita bisa lihat ini bahwa sesuatu yang palsu itu jalan duluan dari apa yang aslinya alright bagaimana dengan Judas oke bagaimana sesuatu ya sesuatu Judas Judas ini matus 27 ayat 5 kalau ini kita saya ingat minggu lalu ada yang tanya apakah Haman itu sama seperti Judas yang mirip-mirip matus 27 ayat 5 maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam baik suci lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya artinya dia itu naik di atas pohon lalu menggantung dirinya dia naik dia itu harus naik ke atas pohon lalu dia menggantung dirinya alright apa bedanya karena apa karena sudah dikasih tahu di Galatians 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 kita sudah tahu ini Galatians Galatians terkutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib sebenarnya cursed if hung on a tree yang digantung di atas pohon jadi siapa yang siapa yang digantung dulu di atas pohon Judas right tapi abis itu nanti Tuhan Yesus juga istilahnya digantung di atas pohon Deuteronomy itu adalah lambang tapi Yesus itu digantung di atas pohon juga karena dia waktu mati di atas kayu salib itu itu adalah digantung di atas pohon alright Deuteronomy Deuteronomy alright Deuteronomy 21 ay 23 maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu tetapi haruslah engkau mengubur dia pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusatamu karena apa yang terkutuk mereka yang digantung di atas pohon alright if you are cursed jadi ya tapi kita tahu yang yang tiruan itu selalu harus mengikuti yang aslinya alright oke Johannes 12 ayat 13 31 alright sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi oke istilahnya digantung digantung di atas ditinggikan dari bumi aku akan menarik semua orang datang kepadaku dan ia katakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati jadi bagaimana caranya dia mati dia akan diangkat dinaikkan bagaimana caranya Judas mati dia naik naik tapi jatuh dinaikkan juga jadi sesuatu yang peniruan itu kadang-kadang terjadinya sebelum yang asli kadang-kadang sudah yang akhir ada peniruan yang datang terjadi setelah tapi ini peniruan terjadi sebelum alright peniruan terjadi sebelum oke Yesaya sebelas ayat 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 10-12 maka pada waktu itu taruk dan pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia pada pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menembus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asur dan di Mesir Patros Ethiopia Ilam Siniar Hamad dan di pulau-pulau lautan ia akan menaikkan satu panci-panci dia akan menaikkan satu panci-panci and ensign bagi bangsa-bangsa untuk menjadi saksi kepada masalah-masalah untuk mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserap dan dari keempat penjuru bumi jadi Tuhan Yesus itu diangkat juga sama seperti nanti kita akan diangkat juga kita akan diangkat juga supaya menjadi saksi Tuhan Yesus diangkat supaya menjadi saksi tapi kita lihat Judas juga sebenarnya sudah diangkat tapi dia itu adalah yang palsu dan tiruan yang sebenarnya sebenarnya bukan yang asli kita ini kita harus diangkat supaya diangkat seperti Tuhan Yesus diangkat yang berikutnya sekiraya sembilan ayat lima belas sekiraya sekiraya sembilan 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 ayat lima belas Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak pengumban pengumban mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman seperti penjuru penjuru mesbah Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu sungguh mereka sebagai permata permata mahkota yang berkilat-kilat demikianlah mereka di tanah Tuhan mereka itu menjadi sesuatu yang diangkat kalau permata 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 waktu diangkat ditaruh ditaruh atas kepala supaya semua orang bisa lihat permata permata jadi permata permata yang ditaruh di atas mahkota itu menjadi sesuatu yang diangkat supaya bisa menjadi kelihatan di seluruh dunia jadi semua kita lihat bahwa sebenarnya hari minggu itu mau diangkat sebagai lambang supaya orang akan menyembah tetapi itu sesuatu lambang yang palsu karena orang-orang itu yang tidak mau mengikutinya akan diangkat nanti menjadi lambang untuk seluruh dunia melihat dan akhirnya waktu sandelau di Amerika waktu lambang ini diangkat lambang ini diangkat hari minggu diangkat supaya orang menyembah the image to the beast image itu diangkat golden apa itu apa image waktu di Nebuchadnezzar patung emas isinya didirikan supaya disembah golden calf waktu di jamannya Harun supaya orang sembah ini semua lambang waktu hari minggu karena hari minggu akan diangkat supaya orang sembah tapi itu datangnya sesuatu yang palsu karena setelah itu orang yang tidak mau mengikutinya mereka itu justru yang diangkat seperti Tuhan yang sudah diangkat crisis lifted up bagaimana waktu dia mati itu justru dia diangkat supaya dunia bisa melihat dia jadi mereka itu mereka waktu mereka punya close of probation di Sunday law mereka punya close of probation di Sunday law mereka itu diangkat sekarang saya mau ambil waktu sedikit untuk menanyakan tentang ini satu quotation yang saya sudah bilang image of the beast test oke kalau kalau hari minggu menjadi image to the beast pemaksaan bergerja hari minggu berbakti pada hari minggu adalah image to the beast apakah image of the beast test apakah image of the beast test nyanya white sudah membuat satu quotation yang kita sudah sering baca the lord has shown me tuhan sudah kasih tahu kepada aku clearly dengan jelas bahwa the image of the beast oke pertanyaan saya image of the beast apa oke saya mau dengar ada yang jawab apakah image of the beast apakah definisi dari image of the beast ada yang mau bilang tadi saya udah ulang-ulang image of the beast apa apa thank you thank you roy the lord has shown me clearly that the image of the beast image of the beast will be formed akan di akan dibentuk sebelum pintu kasihan ditutup karena itu karena itu test yang yang test yang besar buat umat Tuhan image of the beast church and state akan menjadi satu test sebelum pintu kasihan ditutup hmm by which their eternal destiny will be decided dimana mereka punya keselamatan kekal akan ditentukan jadi jadi oke jadi umat Tuhan harus melewat image of the beast test dan ini image of the beast test ini harus terjadinya sebelum pintu kasihan ditutup oke apakah make sense bahwa mereka itu di uji untuk menyembah hari minggu sebelum mereka punya probation oh oke kayaknya gak make sense tapi apakah mereka itu make sense bahwa mereka itu harus di uji church and state sebelum mereka punya pintu kasihan ditutup ya bagaimana caranya jadi waktu saya baca ini saya bilang oh image of the beast test kita istilahnya sudah harus mengelewati image of the beast test sebelum kita punya close observation kita punya pintu kasihan ditutup kapan ini terjadi ini adalah test jadi nyonya white habis itu dia membaca wahyu 13 ayat 11 sampai 12 dan juga wahyu 13 ayat 13 sampai 17 jadi dari ayat 11 sampai 17 kita tadi sudah baca image of the beast and image to the beast kita sudah tahu dan sekarang kita sudah tahu bedanya antara image of the beast amerika sudah menjadi apa gereja protestan sudah menjadi image of the papacy alright sekarang dia sudah jadi mempunyai sifat dari papacy alright dia sudah menjadi image of the papacy alright dan dia membuat undang-undang dan memaksa dia sekarang sudah menjadi image dia menjadi persembahan kepada papacy alright dia sekarang sudah menyembah papacy alright karena dia sudah memaksa 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 apa untuk berbakti hari minggu this is the test that the people ini adalah adalah test ini adalah ujian pada orang pengguna Tuhan yang mereka harus melewati sebelum mereka di dimetraikan jadi ini test sudah harus mereka lewat sebelum mereka dimetraikan mereka itu harus prove their logic mereka itu harus membuktikan bahwa mereka mengikuti Tuhan dan tidak mau mengikuti hari minggu hari sabar yang salah mereka tidak mau mengikuti hari minggu dan berdiri di bawah dan mereka mau berdiri di bawah pandu-pandu Tuhan dan mendapatkan metrai dari Tuhan mereka yang yield the who yield the truth tapi mereka yang tidak mengikuti hukum dari apa kebenaran dari surga akan menerima hari minggu dan mereka akan menerima mark of the beast oke kita tahu mark of the beast adalah apa no no image of the beast is church and state mark of the beast apa mark of the beast apa adalah mereka berbakti hari minggu menurut undang-undang negara itu adalah mark of the beast karena itu adalah karakteristik dari kepausan kepausan punya mark kepausan punya tanda kepausan punya sifat adalah membuat orang berbakti pada hari minggu dengan kekerasan itu adalah mereka punya mark mereka punya tanda dan mereka nanti orang yang menerima tanda itu karena mereka mau mengikuti berdasarkan hukum itu mark of the mark of the beast oke jadi pertanyaan saya bagaimana orang hukum Tuhan apa bagaimana orang-orang yang mengikuti hukum Tuhan harus melalui image of the beast test mereka harus melalui church and state test right church and state test itu apa ya image of the beast oke sekarang baca dari review and herald semua di dalam semua di dalam dunianya Tuhan manusia doktrin dan alam alam pun memenuhi the sword of prophecy God's sword word of prophecy memenuhi Tuhan punya profesi dan akan menyelesaikan pekerjaan di dalam sejarah kita harus siap dan menunggu perintah dari Tuhan bangsa-bangsa akan digoncangkan ya support will withdrawn semua apa support ya mereka punya penghasilan penghasilan orang akan ditarik dari from those who proclaim dari mereka yang mau mengikuti hukum Tuhan sebagai standar kesucian mereka the only sure test adalah the only sure test hanya itulah ujian dari karakter bahwa mereka itu mengikuti hukum Tuhan sebagai standar righteousness jadi hukuman hukum Tuhan diikuti adalah standar adalah itulah test mereka kalau mereka mengikuti hukum Tuhan jadi itu salah satunya obviously hari sabat tapi mereka mengikuti semuanya itulah adalah test dari karakter mereka yang tidak mau mengikuti hari minggu menurut hukum-hukum yang sudah dibuat oleh kepausan yang disregard yang menolak hari sabat tidak akan di di apa di operasi power tidak akan diopress tidak akan ditekan oleh kepausan but the oppression tapi tekanan dari gereja protestan who will seek yang akan memaksakan the worship the worship mereka akan memaksakan penyembahan kepada the image of the beast mereka harus mereka bilang harus mengikuti church and state karena protestan sekarang mereka bilang mereka memaksakan mereka itu harus mengikuti church and state tapi mereka itu nanti yang mengikuti itu akan menampakkan mark of the beast mereka yang tidak mau mengikuti karena mereka sudah melewati test karakter dan test karakter itu adalah satu test test karakter itu mereka mengikuti hukum Tuhan jadi istilahnya mereka mengikuti hukum Tuhan yang memelihara hari sama sekarang kita lihat dari Christ object lessons dari parable parable adalah parable of the feast the wedding garment dimana orang-orang itu akan diundang ke perjamuan perkawinan di dalam parable itu dalam perumpamaan itu di dalam dua perumpamaan ada satu pesta yang diberikan kepada orang-orang yang diundang yang kedua lihat bahwa harus ada preparation harus ada persediaan untuk persiapan untuk persiapan untuk pergi ke perkawinan itu mereka yang tidak membuat persiapan akan dibuang keluar raja datang untuk melihat dia punya gas raja akan memeriksa dia punya tamu-tamu apakah tamu-tamu itu sudah membuat persiapan lalu ada satu orang yang tidak memakai jubah perkawinan lalu apa yang dia bilang teman apakah kamu ini datang tanpa jubah jubah perkawinan dan dia tidak bisa berbicara apapun lalu berkatalah kepada lalu orang itu harus dibuang keluar jadi siapa yang memeriksa raja memeriksa kalau raja memeriksa berarti raja itu sudah membuat tes tes itu adalah preparationnya kamu sudah harus ada preparation dan tesnya dia punya dia ketentuannya adalah kalau kamu sudah selesai preparation kamu harus mempunyai wedding garment jadi dia membuat tes dia tes apakah kamu itu membuat punya wedding garment jadi kamu itu harus dibuang kalau tidak mempunyai wedding garment by the marriage dari perkawinan adalah melambangkan persekutuan antara perkawinan itu adalah lambang dari apa persekutuan dari divinity and humanity humanity with divinity the union of jadi perkawinan kalau kita mau pergi ke pesta perkawinan berarti kita sudah mempunyai apa persatuan antara kemanusiaan kemanusiaan dan dan ketua keilahian ini adalah perkawinan ini adalah apa perlahan perkahwinan the wedding garment adalah karakter kita jadi kita seharus mempunyai karakter kita sudah harus mempunyai wedding garment waktu kita mau pergi ke perkawinan perkawinan itu adalah perkawinan antara apa kemanusiaan dan keilahian itu adalah perkawinan yang murni perkawinan yang tidak murni adalah apa image of the beast church and state itulah perkawinan yang palsu perkawinan yang murni adalah divinity in humanity oke sekarang kita mau lihat sekarang kita harus taruh di garis kita harus taruh di garis inilah kita punya rambu-rambu 1989 9-11 midnight midnight cry midnight cry national sunday law universal sunday law saya taruh ini lah ini disini ini karena dulu saya ini dari slide yang tua ini adalah dua sticks dua kayu yang bergabung diantara midnight cry dan sunday law ini adalah the stick of priest and levites ini adalah the stick of methenim bergabungnya diantara midnight cry dan sunday law oke itu adalah the stick ini saya ambil dari dulu oke midnight cry dan sunday law ada dua institution institution yang kita tahu adalah marriage and sabbath oke pertanyaan saya marriage dan sabbath apa terjadi kepada marriage dan sabbath itu adalah dua institusi yang disahkan waktu keluar dari eden tapi ini adalah twin institution dua institusi yang dua-duanya di apa diperbuat di make void sudah dipalsukan atau sudah di atau sudah dilanggar sudah dipalsukan dilanggar hari sabbath dilanggar di mana disini dan perkawinan dilanggar disini right sama seperti sama seperti balam balam itu dia pertama kali dia ditahan di nine eleven right oleh malaikat tapi sesudah itu dia ditahan diantara dua dua tembok dua tembok kita tahu tembok yang satu adalah tembok apa perkawinan dan tembok hari sabbath right dua tembok hari sabbath right ini perkawinannya adalah apa what is this church and state test this is the this is the image of the beast test image of the beast test itu adalah apakah kamu itu sudah mempunyai apa karakter Tuhan Tuhan Yesus kamu sudah harus mempunyai karakter you have to have the robe of righteousness before you go to the wedding sebelum kamu pergi ke perkawinan right itu that's the church and state test itu sekarang sekarang Tuhan sudah mengawinkan the church the true church and the true state it's a this the true church and state right sudah terjadinya disini itu adalah humanity and divinity that's the true church and state right makanya nyanya White bilang the image of the beast test akan terjadi buat orang-orang umat Tuhan pun sebelum probation ditutup karena ini adalah probation ditutup waktu untuk orang priest and Levites istilahnya untuk orang-orang Advent dan gereja di Sandelo karena Sandelo ini ini this is the wall of the Sabbath dan ini adalah the wall of the marriage waktu hari ke-6 di Garden of Eden adalah perkawinan hari ke-7 adalah hari sabat the two institusi two institution yang disahkan di Eden tapi Nyanya White bilang the image of the beast test adalah the church and state test church and state test adalah perkawinan test perkawinan siapa yang memeriksa orang-orang apakah mereka sudah mempunyai bisa lewat test itu the king raja it's the father father lihat apakah kamu sudah mempunyai apa jubah kamu punya jubah karakter kamu punya jubah sudah harus ada sebelum sudah harus ada sebelum kapan sudah harus ada sebelum perkawinan sebelum perkawinan betul perkawinan adalah perkawinan antara humanity and divinity this is the true marriage makanya Nyanya White bilang the image of the beast test itu adalah adalah sebenarnya juga test untuk orang-orang umat Tuhan yang terjadinya sebelum close of probation karena itu adalah test apakah mereka mempunyai garment mereka mempunyai karakter mereka mempunyai apa juga apakah yang terjadi di midnight mereka mempunyai cukup apa minyak betul kalau mereka mempunyai minyak yang cukup mereka mereka sudah mempunyai karakter Tuhan Yesus dan mereka sudah siap untuk pergi ke perkawinan perkawinan antara apa divinity di dalam humanity ini adalah the image of the beast ini sebenarnya the image of the beast test yang Nyonya White bilang sebenarnya ini adalah test apakah kamu sudah siap untuk datang untuk ke perkawinan the true marriage right oke sekarang sudah mengerti dia punya dia punya kutipan kutipan itu kita sudah baca dari bertahun-tahun lalu tapi kita cuma percaya tapi gak tahu mengerti sebenarnya artinya apa itu Nyonya White bilang the image of the beast test karena sekarang image of the beast adalah church and state tapi church and state yang asli adalah perkawinan antara humanity and divinity alright itulah dan ini test apakah kita mempunyai bisa masuk ke dalam perkawinan apakah kita bisa mempunyai divinity di dalam humanity right karena karakter Yesus di dalam kita punya kemanusiaan itu adalah divinity in humanity waktu kita waktu kita mempunyai robe of righteousness waktu kita mempunyai cukup minyak terjadinya kapan di midnight oke 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 alright kita sampai disini ya tidak terlalu banyak kita bikin tentang Esther tapi ini sesuatu yang saya rasa sangat penting kita ulangi lagi right supaya lebih dalam pengertian tentang Zeresh tentang protestan datang Zeresh yang sudah menjadi image of the beast tapi kita tahu bahwa kita pun harus melewati image of the beast test sebelum kita punya close of probation karena itu adalah the great test adalah test yang terbesar dan test yang terbesar adalah apakah kita mempunyai karakter Yesus apakah kita mempunyai cukup minyak apakah kita mempunyai jubah kesucian the role of righteousness hanya itu yang membuat kita punya ketentuan bisa masuk ke dalam perkawinan di antara divinity and humanity alright oke kita sampai disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati